Intro Selamat pagi Sobat HAL Berjumpa lagi dengan saya Sersantaruna Elektrik Gabismang Muhammad Adniral Asal Jakarta Dan saya, Sersantaruna Sulai, TNH Asal Kasi Sobat HAL, hari ini kita akan menyampaikan berita menarik Pilihatan Akademi TNI Angkatan Laut Minggu keempat, Februari tahun 2024 Sobat HAL, mari kita saksikan berikut liputannya Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Supardi Menerima kunjungan pimpinan 1 BPKRI Bapak Nyoman Adi Suratiana Dilobi VIP Mako Akademi TNI Angkatan Laut Bumi Moro, Surabaya Senin 19 Februari 2024 Wakil Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Arief Batrudin Mewakili Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Supardi Menghadiri upacara serah terima jabatan Komandan Pasmar II Yang digelar di Kesatrian Marinir Sute di Senap Putra, Karangpilang, Surabaya Senin 19 Februari 2024 Sekretaris Lembaga Akademi TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Weniningtiyas Alindri Menghadiri entry meeting pemeriksaan LKKL tahun anggaran 2024 Pada Satuan Kerja Daerah atau Wilayah pada Provinsi Jawa Timur Bersama Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Bapak Nyoman Adi Suratiana Di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Jalan Raya Juanda Sidoarjo Senin 19 Februari 2024 Kepala Departemen Pelaut TNI Angkatan Laut Kolonel Laut Pelaut Cahyohendro Guritno Membuka latihan dan praktek Dasar Peperangan Laut bagi 56 Taruna Akademi TNI Angkatan Laut Tingkat 4 Angkatan ke-69 Yang berlangsung di Gedung Bawaian Departemen Pelaut Bumi Moro, Surabaya Senin 19 Februari 2024 Kepala Peneliti dan Pengabdian Masyarakat Akademi TNI Angkatan Laut Kolonel Ertawan Juliadi Mewakili Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Supardi Menerima kunjungan siswa dan siswi SMA Lentera Hati Islamic Boarding School Di Auditorium Mandalika Kesatrian Akademi TNI Angkatan Laut Bumi Moro, Surabaya Senin 19 Februari 2024 Kadep-kadik Akademi TNI Angkatan Laut Kolonel Laut Elektronika Jan Fauzullah Memimpin upacara bendera 17-an dengan pasukan upacara Terdiri dari para pejabat utama Akademi TNI Angkatan Laut Perwira, Bintara, Tamtama, dan Pegawai Negeri Sibil Akademi TNI Angkatan Laut Di Lapangan Banda Kesatrian Akademi TNI Angkatan Laut Bumi Moro, Surabaya Senin 19 Februari 2024 56 Taruna Akademi TNI Angkatan Laut Tingkat 4 Angkatan ke-69 Kops Pelaut Yang sedang mengikuti pelaksanaan latihan dan praktek dasar peperangan laut Hari ini menerima pembelajaran materi EW dan Proskom Latek Dasar Peperangan Laut Hari Selasa 20 Februari 2024 Sebanyak 261 siswa dan siswi Dan 25 orang guru pendamping dari SMA Terpadu Kerida Nusantara Berkunjung ke Akademi TNI Angkatan Laut Diterima langsung oleh Kolonel Laut Elektronika Ertawan Juliadi Selaku Kepala PPM Akademi TNI Angkatan Laut Mewakili Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Supardi Bertapat di Gedung Salahutu Kompleks Candrasa Kampus Akademi TNI Angkatan Laut Bumi Moro, Surabaya Selasa 20 Februari 2024 Sebanyak 502 siswa pendidikan Komando Marinir Angkatan Ke-173 Yang terdiri dari Taruna Marinir Akademi TNI Angkatan Laut Angkatan Ke-71 Siswa Dik Mabah dan Siswa Dik Mata Marinir Angkatan Ke-43 Gelombang 1 Melaksanakan latihan berganda dalam tahap hutan dan gunung Yang dipimpin langsung oleh Komandan Sekolah Bintara Marinir Mayor Marinir Wahyudi Kurniawan Di wilayah hutan dan gunung Selogiri Banyuwangi Selasa 20 Februari 2024 Kepala Departemen Suplai Akademi TNI Angkatan Laut Kolonel Laut Suplai Teguh Santoso Selaku pimpinan latihan dan praktek Telah menutup latek profesi Kops Taruna Akademi TNI Angkatan Laut Tingkat 4 Kops Suplai Bagi 16 Taruna Akademi TNI Angkatan Laut Tingkat 4 Angkatan Ke-69 Tahun Anggaran 2024 Yang berlangsung di gedung di Pelaya Akademi TNI Angkatan Laut Bumi Moros, Surabaya Senin 19 Februari 2024 Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Supardi Membuka Rapat Anggota Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Primkopal Akademi TNI Angkatan Laut Tahun Buku 2023 Yang digelar di Gedung Mas Pardi Kesatrian Akademi TNI Angkatan Laut Bumi Moros, Surabaya Rabu 21 Februari 2024 Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Supardi Selaku Direktur Politeknik Angkatan Laut Didampingi oleh Wakil Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Arief Petrudin Selaku Direktur Sarjana Terapan Politeknik Angkatan Laut Menerima sertifikat akreditasi unggul untuk institusi politeknik angkatan laut Dan program studi unggul seperti manajemen pertahanan matra laut Manajemen pertahanan laut aspek darat Manajemen logistik dan keuangan angkatan laut Serta teknik mesin kapal perang Sebanyak 30 taruna Akademi TNI Angkatan Laut Tingkat 2 Angkatan ke-71 Kop Supley melaksanakan lateks silta atau verifikasi dokumen tagihan dan PPA BP Didampingi perwira pelaksana latihan Kapten Laut Supley Abdul Farid M Di akun Akademi TNI Angkatan Laut Gedung Subiak Tomako Akademi TNI Angkatan Laut Bumi Moro Surabaya Kamis 22 Februari 2024 62 taruna Akademi TNI Angkatan Laut Kops Marinir Yang terdiri dari 13 taruna tingkat 4 Angkatan ke-69 Dan taruna tingkat 3 Angkatan ke-70 Melaksanakan cross country Yang dipimpin oleh perwira pelaksana latihan late call marinir Egy Kadarsah Mewakili Kepala Departemen Marinir Kolonel Marinir Rana Karyana Di Kesatrian Bumi Marinir Karangpilang Surabaya Kamis 22 Februari 2024 Setelah mendapatkan pelajaran tentang dasar peperangan laut di Departemen Pelaut 56 taruna Akademi TNI Angkatan Laut Tingkat 4 Angkatan ke-69 Melaksanakan lanjutan latihan dan praktek dasar peperangan laut Yang didampingi langsung oleh KDPL Akademi TNI Angkatan Laut Kolonel Laut Pelaut Cahyo Hendro Guritno Di Gedung Sumatra, Puslat Leg Dalsen Kodik Latal Surabaya Rabu 21 Februari 2024 Sekretaris Lembaga Akademi TNI Angkatan Laut Pelaksamana Pertama TNI Beninintias Alindri Memimpin acara Serah Terima Jabatan Kepala Penjamin Mutu Sekretaris Lembaga Akademi TNI Angkatan Laut Yang dilangsungkan di Gedung Dewakang Akademi TNI Angkatan Laut Bumi Moro, Surabaya Jumat 23 Februari 2024 Serah Terima Jabatan KPM Sekretaris Lembaga Akademi TNI Angkatan Laut Diserah Terimakan dari Kolonel Laut Suple Asep Iwas Sumantri Kepada Letko Laut Khusus Lukas Dewantoro Yang sebelumnya menjabat sebagai Kasub Ditmindik Ditik Akademi TNI Angkatan Laut Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Supardi Didampingi Nyonya Prima Supardi Memimpin acara Ramah Tamah dalam rangka Serah Terima Jabatan KPM Akademi TNI Angkatan Laut Dan dihadiri pula Wakil Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Arief Badrudin Para Pejabat Utama Akademi TNI Angkatan Laut Dan seluruh pengurus Jala Senastri Cabang Berdiri Sendiri Akademi TNI Angkatan Laut Yang dilaksanakan di Gedung Mako R. Subiakto Akademi TNI Angkatan Laut Bumi Moro Kerembangan Surabaya Jumat 23 Februari 2024 Sekretaris Lembaga Akademi TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Weniningtias Alindri Mewakili Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Supardi Menerima tim uji BBKRI di Gedung Rupat Titlok Akademi TNI Angkatan Laut Bumi Moro Kerembangan Surabaya Jumat 23 Februari 2024 Kepala Departemen Pelaut Akademi TNI Angkatan Laut Kolonel Laut Pelaut Cahyohendro Kuritno Menutup pelatihan dan praktek dasar peperangan laut bagi 56 Taruna Akademi TNI Angkatan Laut Tingkat 4 Angkatan ke-69 Yang berlangsung di Gedung Bawaian Departemen Pelaut Bumi Moro Surabaya Jumat 23 Februari 2024 Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Supardi Memimpin secara langsung kegiatan olahraga bersama anggota tetap Akademi TNI Angkatan Laut Yang diawali dengan senam SKJ 88 Yang dilaksanakan di lapangan Banda Akademi TNI Angkatan Laut Bumi Moro Kerembangan Surabaya Jumat 23 Februari 2024 Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Supardi Menghadiri acara peresmian Damage Control Simulator Meteksan atau DCSIM Yang dipimpin langsung oleh Kepala Staff TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali Yang dilangsungkan di Komando Latihan atau Kolatko Armada 2 Surabaya Sabtu 24 Februari 2024 Sekretaris Lembaga Akademi TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Wenining Tias Alindri Didampingi KPM Sekretaris Lembaga Akademi TNI Angkatan Laut Letko Laut Khusus Lukas Dewan Toro Menghadiri rapat terbuka senat wisuda sarjana UPN di gedung GSG Giriloka UPN Surabaya Sabtu 24 Februari 2024 Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Supardi Menghadiri upacara penyematan brevet kehormatan Komando Pasukan Kata Yang dilaksanakan di Markas Komando Pusat Komando Pasukan Kata Hari Minggu tanggal 25 Februari tahun 2024 Dimana upacara tersebut dipimpin secara langsung oleh Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali Sebanyak 16 Taruna Gedebi TNI Angkatan Laut Mengikuti Lomba Finswimming Selat Madura Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-62 Kopaska Yang digelar di Koarmada 2 Ujung Surabaya Minggu 25 Februari 2024 Terima kasih dan salam Keredar Masa